Saudara Presiden berbincang langsung dengan sejumlah korban gempa di Cianjur yang ada di tenda pengungsian. Jokowi memerintahkan jajarannya untuk membangun kembali rumah warga setelah keadaan aman. Jokowi memantau langsung daerah terdampak gempa di kecamatan Cugenang pada selasa siang. Jokowi menyampaikan duka cita atas musibah gempa bumi yang melanda Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Presiden pun langsung menggelar rapat terbatas di lokasi pengungsian yang berada di Taman Perawata Sari. Presiden memerintahkan jajarannya untuk segera membuka daerah terisolasi. Jokowi juga meminta agar tenda perawatan darurat ditambah untuk menampung korban. Korban-korban yang masih tertimbun, saya juga telah merintahkan agar itu didahulukan, evakuasinya penyelamatan didahulukan. Dan yang ketiga, untuk nantinya rumah-rumah yang rusak berat, yang rusak ringan, yang rusak sedang, pemerintah akan memberikan bantuan. Sementara itu, Kepala BNPB Lejen Soeharyanto menjamin korban meninggal akan teridentifikasi. Proses ini juga akan dilakukan sampai seluruh korban teridentifikasi. Kita masih melaksanakan identifikasi terus. Karena kan tentu saja nanti keluarganya akan mencari, nanti dicocokkan, apakah nanti cocok, nanti baru satu persatu. Waktunya sampai kapan? Sampai semua teridentifikasi. Sementara itu, Jaksa Agung Sanityar Burhanuddin memberikan bantuan kepada korban gempa di Cianjur. Bantuan berupa uang tunai sebesar 400 juta rupiah dan tiga truk sembako, serta obat-obatan yang dikirimkan melalui Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Jaksa Agung turut menyampaikan rasa duka bagi korban terdampak gempa Cianjur. Menuju Cianjur.